Selamat malam, selamat otomotif Kembali lagi dengan Sidik Nurya Den Channel Untuk kesempatan kali ini Kita akan kembali berbagi ilmu Kepada para brother semua Dimanapun anda berada Yaitu tentang cara mengetahui Dan pengecekan Kiprok atau regulator Pada motor Honda Bitcarbo Atau pariokarbo ya Yang masih bagus atau sudah rusak Kita akan cek dengan cara manual Oke sebelum ke tutorialnya Saya ucapkan terima kasih kepada semua subscriber Dan para penonton dimanapun anda berada Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke kita akan coba kenalan dulu Untuk keempat warna kabel Di pin soket kiprok ini Kita mulai dari bawah sebelah kiri ya Nah disini ada kabel warna kuning polos Ini adalah sebagai jalurnya Arus utama lampu dari sepul Ini mempunyai gulungan terpisah Ini masuk ke kiprok atau regulator Dan keluar lagi lewat kabel kuning ini Setelah ditahan oleh kiprok atau regulator Itu akan masuk ke bagian saklar on off Nah itu kabel warna kuning Nah selanjutnya untuk kabel warna hijau ini Adalah sebagai jalurnya masa atau ground Pastikan ini terpasang ke bodi atau rangka motor Nah ini contohnya seperti ini Ini nempel ke bodi atau rangka motor Barangkali para brother semua Di bagian pengisian aki yang tekor ya Gara-gara masa kiprok ini tidak terkoneksi Dan juga ketika di bagian kabel masa ini Tidak terkoneksi ke bodi atau rangka motor Maka lampu akan cepat mati ketika RPM tinggi Meskipun kiprok ini bagus Oke semoga dapat dipahami Nah selanjutnya di atas sebelah kanan Ini ada kabel warna putih Nah ini pastikan ada arusnya Ini adalah sebagai Arus utama pengisian dari 10 jalan Ini arus AC Untuk ukurannya di kisaran 12 sampai 15 pol AC Ini masuk ke kiprok atau regulator Nah setelah diolah sama regulator Maka arusnya akan keluar lewat kabel warna merah Nah ini di bawahnya Jadi sekali lagi kabel warna putih adalah Sebagai arus utama gulungan terpisah dari 10 jalan Sebagai pengisian masuk ke kiprok atau regulator Keluar dari regulator Nah baru keluar kabel warna merah Nah ini Nah kabel warna merah ini Akan masuk menuju ke bagian Baud plus aki langsung Itu pastikan ada di ujung baud plus akinya Nah biasanya permasalahan ketika motor ini Hilang di bagian pengapian Itu gara-gara kiprok atau regulator yang mati Kalau misalkan yang tidak menggunakan aki Nah kalau misalkan yang menggunakan aki Ini bisa hidup ya untuk motornya Tapi lama-kelamaan dikarenakan pengisiannya itu Apa itu tidak ada Maka aki akan drop Dan motor pun akan ikut mati Gara-gara di kiprok atau regulator Karena untuk sistem pengapiannya Itu pengapian DC ya Memerlukan arus dari kiprok atau regulator Yang melalui aki Oke kita cek Mulai dari kabel hijau ya Nah disini kita gunakan lampu sen Atau lampu rating Nah ini kita cukup tancapkan ke kabel warna hijau Satu Nah kemudian kita cek ke kabel warna putih Karena putih adalah arus pengisian Nah jadi dua jalur kita cek Masanya kiprok Sama pengisian dari spool dari bawah Ini tanpa kunci kontak deon kan Nah ketika di bagian lampu sen atau lampu rating ini hidup Maka sudah dipastikan Jalur masa atau groundnya kiprok Beserta arus pengisian dari spool jalan Itu berfungsi dengan baik Tapi untuk arus pengisiannya Kita belum bisa mengetahui ya Berapa ukuran Apa Pol AC nya Ya insya Allah nanti Terakhir kita akan coba cek lagi Untuk ukurannya sekalian ya Kita gunakan multitester Tapi ini kita cek dulu dengan manual Nah ini hidup Berarti sudah dipastikan pengisian dan juga Masanya kiprok itu berfungsi dengan bagus Nah kemudian kita cek arus keluaran dari kiprok Atau regulator yaitu kabel warna merah Ini yang mengarah ke plus aki Kalau misalkan lampu ini tidak hidup Lampu ratingnya Atau lampu sennya Maka dipastikan kiprok atau regulator ini yang mati Dan kalau misalkan tidak menggunakan aki Motor ini pasti akan mati ya Tidak akan bisa hidup Untuk mesinnya Atau untuk pengapiannya maksudnya Berarti dipastikan kiprok ini mati Sekalian untuk jalur lampu kita cek ya Kabel warna merah Warna kuning mohon maaf Nah itu yang menggunakan lampu rating Nah kalau misalkan yang menggunakan kabel serabut seperti ini Ini di ujungnya kita kupas Kita coba langsung ke kabel hijau ya Ke kabel apa namanya putih Putih polos dari spool Ya barangkali para brother semua Tidak mempunyai Lampu rating atau lampu sennya Nah ini masuk di kabel warna putih satu Kemudian satunya kita tempelkan ke body atau rangka motor Ini harus mengeluarkan percikan api Dan ini aman tidak Ada setrum yang gede ya Oke ini pengecekan manual dengan menggunakan serabut Terus kita cek di bagian ini kabel merah Saya kira untuk merahnya tidak ada Arusnya nih Karena tadi sudah kita cek Oke kita coba ganti ya para brother semua Kita pastikan Arusnya ada Nah ini untuk persamaan kiprok atau regulatornya Kita bisa menggunakan kiprok punyanya motor Yamaha Seperti Jupiter Z Yama Mio Yama Pinocarbu ya Pega ZR Jupiter MX Atau juga Pariocarbu sama Nah ini kodenya SH714DA Oke jelas ya ini kodenya Kita gunakan Punyanya Bitcarbu Oke kita cek Oke kita cek di kabel warna merah Dengan kabel warna hijau Ini pastikan ada arusnya Nah kalau misalkan tidak ada arusnya Meskipun ini kiprok bagus ya Atau baru Tapi kita sudah cek di kabel warna putih itu ada Tetap masalah di bagian kiprok atau regulatornya Nah ini ada arusnya ya Nah kemudian kita yakinkan Untuk kabel warna merah ini ada di Bagian Ujung Tempat baut plus aki Setelah pengecekan yang satu ini Kita akan coba cek di bagian ujung plus aki Dan apabila ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Oke bagus Ini kita cek di ujung plus aki Nah ini ke bagian baut plus aki satu Kemudian satu lagi kita ke negatifnya aki ya Nah ini kita coba engkol Ini lampunya pastikan hidup Oke untuk lampu sennya ini bisa hidup Oke kita akan coba Kita yakinkan bahwa motor ini bisa hidup Tanpa menggunakan aki Oke motornya sudah bisa hidup ya Ya para brother semua Berarti untuk jalur Kiprok itu bagus Ternyata permasalahan adalah di bagian kiprok ya Yang menyebabkan aki pada motor ini Drop Sehingga motor ini tidak bisa mengeluarkan pengapiannya Ternyata permasalahan adalah di bagian kiprok ya Dan seperti yang kita lihat Byung-kiprok ya Berarti yang terakhir Terima kasih.